teman-teman bisa melihat sendiri untuk shapeset yang ada di google chrome saya ini terkunci aktif ya nah jadi ya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk membuka shapeset yang terkunci di google chrome tentunya tanpa menggunakan aplikasi, tanpa menggunakan proxy dan vpn oke langsung saja ke caranya jika shapeset yang ada di google chrome kalian itu aktif ya tentu kalian akan dibatasi dalam mencari konten nah untuk membuka shapeset yang terkunci di google chrome ya langsung saja dibuka browser google chrome kalian kemudian di kolom pencarian google chrome ini ketikan saja google.com kemudian disini penelusuran trending ini disebelahnya ada titik 3 ya kita buka seperti ini lalu kita pilih yang setelan kemudian kita scroll ke atas nah disini untuk shapeset pemfilteran aktif kita buka saja teman-teman shapeset membantu anda mengelola konten vulgar dalam hasil penelusuran seperti aktivitas sekian-sekian dan kekerasan vulgar jadi ya teman-teman kalau shapeset yang ada di google chrome kalian ini terkunci ya tentu kalian tidak akan bebas dalam mencari konten ya karena dibatasi ya atau di bloker ya istilahnya nah agar shapeset yang ada di google chrome ini bisa kebuka tanpa menggunakan proxy tanpa menggunakan vpn atau aplikasi ya caranya oke kita kembali dulu ya teman-teman nah kita kembali dulu kemudian kita pilih titik 3 bagian pojok kanan atas ini ya teman-teman seperti ini lalu disini kita scroll ke atas kita pilih setelan kemudian kita scroll ke atas lagi dan disini kita pilih privasi dan keamanan buka saja lalu kita scroll ke atas lagi nah disini kita pilih bagian gunakan dns aman otomatis kita buka ya nah jadi ya teman-teman di google chrome sendiri sudah ada fitur rahasia ya namanya dns ya teman-teman nah disini ya kita pilih penyedia lain seperti ini ya teman-teman kita klik kemudian disini kita pilih yang sesuaikan nah ini ada tanda panah ini kita buka seperti ini ya nah jadi ya teman-teman disini ada fitur rahasia dari google chrome ya supaya kita bisa menonaktifkan shapeset atau membuka situs-situs yang di bloker ya caranya kita pilih open dns seperti ini ya teman-teman nah kita kembali dulu oke untuk gunakan dns aman sudah berganti menjadi open dns oke kita kembali ya teman-teman kemudian untuk melihat shapeset yang terkunci tadi ya caranya kita pilih di sebelahnya penelusuran trending ini kita pilih titik 3 ini ya teman-teman lalu kita pilih setelan kemudian kita scroll ke atas seperti ini ya teman-teman nah ini kita buka yang shapeset ini ya teman-teman nah maka secara otomatis ya teman-teman kita bisa melihatnya ya disini kita bisa memilih ya teman-teman ada filter, ada buramkan, ada non-aktif jadi ya teman-teman untuk shapeset sudah di non-aktifkan secara otomatis ya jadi caranya seperti ini jadi teman-teman jangan memilih filter ya kalau memilih filter nanti untuk hasil pencariannya itu akan di filter ya nah kita biarkan saja non-aktif seperti ini ya oke kita kembali ya jadi caranya cukup gampang ya teman-teman untuk membuka shapeset yang ada di google chrome ini ya teman-teman jadi sekarang untuk shapeset yang ada di google chrome saya ini sudah non-aktif ya oke sekian aja untuk informasinya semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan terima kasih selamat menikmati